Dan di Exchange Group ini, saya berkesempatan untuk belajar di salah satu universitas musik terbaik di dunia, konser konduktor baik, salah satu konduktor terbaik di dunia itu yaitu Hanulintu. Jadi itu termasuk murah ya, kira-kira 100 sampai 150 ribu. Hai semuanya, selamat datang lagi ke sirius saya From Zero to Hero versi musik. Nama saya Jaslyn Onggi dan hari ini saya akan membicarakan tentang trip saya ke United Kingdom, tempatnya di London. Bagi kalian yang baru di sini, jangan lupa yang untuk klik like, komen dan subscribe di bawah. Jadi saya ke London untuk Exchange Trip under RCM NAVA selama tujuh minggu di bulan Januari sampai bulan Maret. Dan di Exchange Trip ini, saya berkesempatan untuk belajar di salah satu universitas musik terbaik di dunia, yaitu Royal College of Music London. Jadi RCM itu sangatlah inspiratif sih, sebenarnya guru di sana, dosen piano di sana. especially yang saya dapatkan itu sangat sabar, sangat detail dan juga sangat encouraging. Di sana, saya belajar one-on-one lesson dengan dosen major piano di sana. dan juga mengikuti kelas-kelas lain di RCM, seperti performance class, dan juga Alexander Technic classes. Jadi ya, kelas Alexander Technic itu saya rasa sangat unik sih, karena diajarkan cara merelaksasikan tubuh kita, tapi masih memaksimalkan atau memaksimalkan performa kita di panggung. Jadi fasilitas di RCM itu lumayan bagus sih. Ada practice room dengan Steinway pianos, kadang ada dua, kadang ada satu, dan kadang juga ada upright piano, but it's a good quality. Dan juga ada banyak hall yang besar, dan akustiknya lumayan bagus. Jadi, salah satu event, murid-murid NAFA itu dikasih kelas show organ, yang di salah satu hall di RCM, yaitu Amaryllis Fleming Hall. Organ di sana sangat keren sih, sangat berbeda karena yang dibuat, yang membuat organ itu adalah salah satu dosen organ di RCM, dan juga salah satu arsitek bagus yang dari Belanda. Dan di sini, di kelas ini, kami dimainkan dua lagu, dan disuruh untuk mendengarkan akustiknya dari sekeliling hall. Dan suara organnya sangat mega dan kuat, jadi pokoknya keren deh. Jadi di waktu senggang, saya jalan-jalan di sekitar London, ini melihat atraksi-atraksi di London, seperti Big Bang, London Eye, Tower Bridge, dan lain-lain. Saya juga sempat ke market-marketnya sih, seperti Portogolo Market, dan juga Borough Market. Jadi di sana makanannya banyak sih, dan juga ada jualan barang-barang lain, seperti baju, keju, ataupun barang-barang antik. Saya juga pergi ke Natural History Museum, dan juga Sains Museum. Jadi di sana, amazing deh experience-nya, sangat banyak sih barang-barang untuk dilihat, untuk eksplorasi. Saya juga cari-cari waktu sih, untuk pergi ke kota lain di luar London. Jadi saya sempat ke Bath, Bath City, dan juga ke Oxford. Jadi di Bath itu, saya pergi ke Bath Museum. Jadi itu dulu tempat pemandian, jadi sekarang dijadikan museum. Dan perjalanan dari London ke Bath itu kira-kira 3 jam dengan bus, dan tiket busnya itu kira-kira 15-20 lb. Jadi kira-kira 300-400 ribu rupiah. Dan menurutku kan Oxford itu tempatnya University of Oxford ya. Jadi tempatnya lebih buat studi sih, lebih buat murid-murid. Dan pas saya pergi ke sana itu hari minggu. Jadi marketnya rata-rata tutup sih, kebanyak yang buka. Jadi saya cuma jalan-jalan di lingkungan Universitas Oxford, dan juga melihat sekeliling kota. Selain jalan-jalan, harus sih menonton konser, dan juga musikal di sana. Jadi di London itu banyak sekali konser-konser klasik maupun jazz. Jadi saya sempat, dapat sih kesempatan untuk menonton konser, konser conducted by, salah satu konduktor terbaik, yaitu Hanu Litu, dan juga pianist Andrea Schiff, dan juga Julia Fischer, dan juga pemenang konserto yang the latest itu, Bruce Liu itu, saya juga sempat menonton. Jadi ya, so much, so much. Kesempatan sih. Dan rata-rata tiket ini yang saya beli itu, kira-kira 5-7 pounds. Jadi itu termasuk murah ya, kira-kira 100-150 ribu. Jadi, itu tiketnya di diskaun. Jadi di diskaunnya, saya beli itu dari Student Pals. Jadi di Student Pals ini, cuma register your account, kalau kamu murid ya, then you can buy tiket sets. Like, lebih murah sih daripada general public. So it's a very good website. Dan saya juga sempat menonton pertunjukan theater. Jadi, not much of music. Lebih ke acting sih. Theater, classical theater gitu. Jadi, ini based on a story dari, ini dari Agatha Christie yang berjudul Mousetrap. Jadi ya, saya juga, saya menonton sih banyak-banyak musikal seperti Lion King, The Miserable, dan Evan Hansen. Dan, sebenarnya tiket-tiket ini tidak murah sih, sekitar 400-600 ribu rupiah. But, it's worth it. Dan sebenarnya, kalau menontonnya, nontonnya di Singapura itu lebih mahal, sekitar 600 ribu rupiah sampai bisa sampai 1-2 juta sih. Jadi, coming all the way to London, just watch musicals as you can. Sonya kan lebih murah dan it's worth it. But yeah, so, overall it was a very, very good experience. No matter, it's about food, fun, and also learning. Jadi, yeah, here's my sharing. and I hope you enjoy. Thank you. See you next time.